Pedang langit dan golok naga karyat Shen Yung bagian 35. Kau bilang di hatimu tidak gusar, kalau di mulut bilang tak gusar. Baiklah, di dalam hatiku juga aku tidak gusar. Nona itu lantas menggenggam keras. Gukoko. Ia berkata sungguh-sungguh. Aku datang dari Tionggoan yang berlaksali sampai di wilayah barat ini, maksudku ialah untuk mencari dia. Mulanya aku masih dapat mendengar sedikit kabar tentangnya, lalu setibanya di sini ia bagaikan sebuah batu yang tenggelam dalam lautan besar, sedikit pun tak ku dengar lagi kabarnya. Maka itu, kalau nanti kakinmu sudah sembuh aku minta kau membantuku mencari dia, sesudah itu baru aku menemani kau pesiar ke gunung dan sungai. Tidakkah ini bagus? Bukie tidak dapat menahan rasa tidak senangnya, hingga ia mengeluarkan suara di hidung. HMM. Kau sudah menerima baik, kau sudah berjanji tidak akan gusar. Kata si Nona. Apakah ini bukan tandanya gusar? Baiklah, aku nanti membantu kau mencari dia. Kata Bukie. Kembali si Nona girang secara mendadak. Gukoko, kau baik sekali. Dia berseru. Lantas ia memandang jauh ke depan, ke arah di mana langit dan bumi bertemu, hatinya bergetar. Dengan perlahan dia berkata, Jikalau nanti kita dapat menemukan dia, dia akan berpikir bahwa aku telah mencari dia lama sekali, dia tidak akan mengusir aku. Apalah yang dia bilang, aku akan melakukannya. Pendek kata, aku akan turut segala perkataannya. Sebenarnya kekasihmu itu ada kebaikan apa? Tanya Bukie. Kenapa kau sampai selalu memikirkannya saja? Ditanya begitu, si Nona tertawa. Apa kebaikannya? Katanya. Mana dapat aku menerangkan? Gukoko, aku tanya apakah kita dapat mencari dia? Umpama kata kita dapat mencari, apakah dia bakal mencaci dan memukulku? Tidak senang Bukie melihat orang demikian tergila-gila, akan tetapi ia pun tidak mau membuatnya tidak bergembira, maka ia berkata perlahan, seperti bersenandung. Asal hati manusia keras bagaikan emas, di atas langit atau di dalam dunia pasti orang dapat saling bertemu. Mulut mungil si Nona bergerak perlahan, air matanya berlinang. Ia mengulangi dengan perlahan. Asal hati manusia keras bagaikan emas, di atas langit atau di dalam dunia pasti orang dapat saling bertemu. Bukie mendengar suara si Nona, katanya di dalam hati. Nona ini demikian tergila-gila terhadap kekasihnya, jikalau di dalam dunia ini ada seorang yang demikian memikirkan aku, biar dalam hidupku lebih menderita lagi aku rela. Ia memandang ke arah timur laut, di atas salju ia melihat tapak kakinya Che Jack dan Binkun, ia melamun pula. Jikalau tapak kakinya Binkun itu tapak kakiku, dapat berjalan bersama Nona Chiyu. Ia terbangun dari lamunannya dengan kaget. Mendadak ia mendengar suara keras dari si Nona. Hayo! Lekas! Mari kita pergi. Kalau terlambat, nanti tak keburu. Apa? Tanya Bukie masih gelagapan. Nona muda dari Godbyepe itu tidak mau bertempur sama aku. Kata si Nona. Ia berpura-pura terluka, tetapi lain dengan Teng Binkun, dia bilang dia mau menangkap kita untuk dibawa kepada gurunya. Itu berbahaya. Mestinya Biat Kotsutai berada di dekat sini. Pendeta wanita bangsat yang tua itu paling mau menang sendiri, mana bisa dia tidak datang kemari? Bukie terkejut, ia pun khawatir. Ia ingat kekejamannya Biat Kotsutai ketika ia menghajar mati Kiai Siowu dengan sebelah tangannya. Memang dia sangat hebat, kita tidak dapat melawannya. Katanya. Apakah kau pernah bertemu dengan dia? Bertemu, itulah belum. Tapi dia ketua Godbyepe, dia bukan sembelarangan orang. Nona itu mengerutkan alis. Hanya sebentar, ia lantas bekerja. Ia mengumpuli beberapa kayu yang kuat, ia ikat itu dengan tali babakan pohon. Segera setelah selesai, membuat semacam kursi bagaikan kereta. Tanpa bilang apa-apa ia lantas menggendong Bukie, untuk duduk di dalam kursi itu, yang ujungnya diikatkan tali panjang, sesudah itu ia terus tarik bawa pergi berlari-lari. Kencang larinya. Sambil duduk di kereta salju, Bukie mengawasi gadis desa yang tabiatnya aneh itu. Dia lari dengan lincah. Dia lari terus-menerus, tak hentinya sampai kira-kira empat puluh li. Sama sekali tidak terdengar nafasnya menghela. Ia kagum akan kemahiran ilmu ringan tubuh si Nona itu. Tapi ia merasa tidak enak hati. Eh, berhenti dulu. Katanya. Kau beristirahatlah. Nona itu tertawa, ia menyahuti. Siapa eh, eh? Apakah aku tidak punya nama? Kau tidak mau memberitahukan namamu, apa yang aku bisa? Kau menghendaki memanggilmu si Nona jelek, tapi aku merasa kau bagus dilihat. Nona itu tertawa, lalu berhenti berlari. Dia menyingkap rambutnya. Baiklah, sekarang aku memberitahukan kepadamu. Katanya. Tak apa aku bilang padamu. Aku dipanggil Kojie. 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 Kata Bukie. Sungguh benar satu anak mustika. Fui. Nona itu meludah. Namaku bukannya Ko dari Tinko yang berarti mutiara, hanya Ko dari Tinko, yaitu laba-laba Bukie tercengang. Mana ada orang yang pakai huruf Ko untuk namanya? Katanya. Ia heran Nona itu memakai nama Ko itu, hingga ia menjadi Kojie, anak Ko atau Siko. Itu justru namaku. Kata si Nona. Umpama kata kau takut, nah, tak usahlah kau memanggilnya. Apakah itu nama pemberian ayahmu? Bukie bertanya. Jikalau ayahku yang memberikannya, kau pikir, apakah kau kira aku suka menerimanya? Si Nona membalas. Ibu ku yang memberikannya. Ibu mengajarkan ilmu silat Cian Ko Ciet Hucu, maka ia bilang, aku baiknya memakai nama ini. Terkesiap Bukie mendengar disebutnya ilmu silat Cian Ko Ciet Hucu itu. Aku mempelajari itu dari kecil. Si Nona menjelaskan tanpa diminta. Sampai sekarang aku belum dapat menyempurnakan. Jikalau aku sudah mahir maka tak usahlah kita takut pula pada Kotsu Tai si pendeta wanita bangsat itu. Maukah kau melihatnya? Sembari berkata begitu, Ko Ciet merogoh ke dalam sakunya, untuk menarik keluar sebuah kotak dari emas, yang ia terus buka tutupnya dan di dalam itu lantas terlihat dua ekor laba-laba, yang tubuhnya berkotak-kotak. Punggung laba-laba itu bertitik-titik belang, bertotolan seperti bunga sulaman. Yang aneh pula kalau biasanya berkaki delapan, kedua binatang ini berkaki masing-masing dua belas. Bukie terkejut. Mendadak ia ingat Tolkeng, kitab racun karangannya Ong Lankou. Di dalam kitab itu antaranya ada ditulis. Laba-laba itu ada yang belang. Itulah yang beracun sekali. Laba-laba dengan sepuluh kaki ialah yang paling beracun tak ada bandingan, siapa kena digegit dia tak akan ketolongan lagi. Kali ini laba-laba berkaki dua belas pasti mereka lebih beracun daripada yang kakinya sepuluh. Sebab di dalam kitab tersebut tidak ada disebut-sebut. Sinona ketawa melihat kawannya ketakutan. Kau ahli, kau tahu kegunaannya laba-laba mustika ini. Ia berkata, kau tunggu sebentar. Ia simpan kotaknya itu lantas ia lari menghampiri sebuah pohon besar untuk lompat naik ke atasnya. Di situ ia berdiam lama di cabang yang tertinggi untuk memandang sekitarnya. Ia seperti melihat atau mencari sesuatu. Setelah itu ia lompat turun lagi. Mari kita pergi pula barang selintasan. Ia berkata, perlahan-lahan saja kita bicara tentang laba-laba. Ia lantas menarik pula kereta saljunya bermuatan manusia. Dia berlari-lari kira-kira tujuh atau delapan li, hingga mereka tiba di sebuah lembah. Di sini ia turunkan bukia dari kereta istimewanya itu. Sebagai gantinya, dia memuat beberapa buah batu besar. Lantas ia menarik pula, berlari-lari. Akhirnya ia lari ke tepi jurang, di situ ia berhenti dengan tiba-tiba, keretanya dilepaskan, maka kereta itu bersama batunya terjun ke dalam jurang yang dalam, terdengar suara berisik dari jatuhnya kereta. Bukiai heran, ia mengawasi kelakuan nona itu. Ketika ia melihat ke salju, tempat yang tadi menjadi jalanan mereka, ia mendapatkan dua baris tapak kereta salju itu. Ia cerdas dan ia lantas mengerti. Maka di dalam hatinya ia berkata, Nona ini sangat cerdik. Jikalau biat Kotsutai menyusul kita, setibanya di sini, tentu dia bakal menyangka bahwa kita jatuh mati ke dalam jurang itu. Koyaii lantas kembali. Mari naik ke atas punggungku. Ia berkata kepada kawannya, di depannya ia berjongkok. Kau hendak menggendong aku? Tanya Bukiai. Tubuhku berat, kau bakal sangat letih. Nona itu mengawasi, matanya melotot. Kalau aku letih aku pasti bisa tahu. Ujarnya. Bukiai terdiam, ia naik ke punggung nona itu, kedua tangannya merangkul leher si nona perlahan-lahan tanpa bertenaga. Apa kau takut merangkul aku keras-keras hingga mati tercekik? Kata nona itu tertawa. Kau merangkul begini pelan dan kakimu menjepit orang enteng sekali, kau membuat leherku geli saja. Bukiai yang polos, melihat kepolosan si nona ia menjadi girang. Ia lantas merangkul rat-rat dan kedua kakinya menjepit keras. Mendadak saja si nona bergerak, untuk melompat naik ke atas pohon. Pohon itu mengarah ke arah barat, di sana terdapat barisan pohon lainnya. Bagaikan kera gesip, dengan cepat nona itu berlompatan dari pohon yang satu ke pohon yang lain, untuk jauh meninggalkan tempat di mana barusan singgah. Bukiai kagum bukan main. Nona itu bertubuh kecil, tapi nyata diakkuat sekali. Tubuhnya dapat dibawa berlompatan dan berlari-lari dengan ringan. Setelah melewati kira-kira 80 pohon, hingga mereka sudah pergi jauh. Baru nona itu melompat turun, hingga sekarang mereka berada di pinggiran sebuah gunung. Di situ Bukiai diturunkan dengan hati-hati. Di sini kita membangun gubuk kerbau. Kata nona itu tertawa. Tempat ini baik. Gubuk kerbau? Bukiai heran. Untuk apakah gubuk kerbau? Si nona tertawa. Memang gubuk kerbau. Katanya. Gubuk untuk menempatkan seekor kerbau yang besar. Bukankah kau bernama Agu, si kerbau? Bukiai tersentak, lantas ia pun tertawa. Nona itu sedang bergurau. Memang namanya Agu, berarti kerbau. Bila begitu, tak usahlah. Ia berkata. Empat atau lima hari lagi, kakiku tentu sudah sembuh banyak. Aku dapat berjalan meskipun dipaksakan. Hektometer, dipaksakan. Kata si nona, tersenyum. Kau sudah jadi si jelek tidak karuan. Kalau nanti kaki kerbau mu pincang, apa itu bagus dilihat? Habis berkata, si nona kembali bekerja. Dengan cabang pohon yang berdaun, ia menyapu salju di batu gunung. Mengertilah bukiai bahwa si nona sangat memperhatikannya. Itulah bukti dari kata-katanya. Kalau nanti kaki kerbau mu pincang, apa itu bagus dilihat? Tanpa terasa hatinya jadi tergerak. Ia pun lantas mendengar nona itu berjanji perlahan, berjanji sambil bekerja. Dia tidak usah membuang waktu lama akan dapat membangun gubuk yang beratap alang-alang. Gubuk itu cukup besar untuk mereka berdua bernaung di dalamnya. Tapi Kau J masih bekerja terus. Sekarang ia mengangkut salju tak hentinya. Ia menutup gubuk dari atas atap, lalu ke bawah di sekitarnya. Di lain saat, dari tempat jauh gubuk itu tidak kelihatan lagi, kecuali sebagai gundukan salju. Kembali bukiai menjadi kagum. Habis bekerja, Kau J mengeluarkan sapu tangan untuk menyusut keringatnya. Setelah bekerja begitu berat, tubuhnya kepanasan hingga ia mengeluarkan peluh. Namun ia tidak duduk beristirahat. Kau tunggu di sini. Katanya. Aku hendak pergi mencari makanan. Kau beristirahat dulu. Bukiai berkata. Aku belum lapar, kau boleh menunggu sebentar lagi. Kau terlalu letih. Nona itu mengawasi. Jikalau kau hendak memperlakukanku dengan baik kau harus sungguh-sungguh baik. Dia berkata. Manis di mulut saja buat apa? Lantas ia pergi berlari memasuki hutan. Bukiai terpaksa berdiam. Ia merebahkan dirinya di batu gunung, yang terkurung gubuknya itu. Ia sekarang mempunyai kesempatan untuk memikirkan kelakuan si Nona yang polos itu, yang suaranya halus, yang gerak geriknya genit. Saking polosnya Nona itu gampang gusar. Mestinya gerak gerik itu dipunyai seorang Nona cantik, tetapi dia berwajah jelek sekali. Tapi ia lantas ingat kata-kata ibunya di saat hendak menghembuskan nafas terakhir. Kata ibu. Wanita itu, makin cantik makin pandai dia menipu orang maka terhadap wanita cantik kau harus semakin berhati-hati menjaga diri. Kau je jelek, tapi dia baik sekali. Pikirnya. Aku mempunyai niat mengambil dia sebagai kawan hidupku, tapi dia mempunyai paca air sendiri jadi tidak menaruh hati padaku, tanpa terasa. Lama juga bukia berpikir, lantas ia melihat si Nona kembali dengan tangannya menenteng dua ekor rayam hutan. Tanpa bicara Nona itu bekerja menyalakan api, membakar rayam itu, hingga mereka mencium bau yang wangi, yang membangkitkan selera makan. Mari makan. Kata si Nona akhirnya. Ia memberikan seekor pada kawannya. Tanpa sungkan bukia makan ayam itu. Ia pun makan dengan cepat. Ini masih ada. Kata si Nona sambil tertawa. Ia melemparkan sisa dua potong kaki ayam. Bukia malu hati, hendak ia menolak. Tapi si Nona gusar. Kalau mau makan, makanlah. Katanya ketus. Siapa berpura-pura baik terhadapku, mulutnya lain hatinya lain, nanti kita tikam tubuhnya hingga berlubang. Tanpa banyak bicara bukia makan ayam itu. Kemudian, untuk mencuci mulutnya, ia pakai salju tebal sebagai air. Lengan tangan bajunya menyusut kering mulutnya berikut mukanya. Kebetulan Kojiye berpaling ketika ia melihat muka orang, dia tersentak kemudian mengawasi. Bukia heran, ia menjadi curiga. Kenapa? Ia bertanya. Usiamu berapa? Tanya si Nona tanpa menjawab. Baru 20 tahun tepat. Ah, kau lebih tua 2 tahun daripada aku. Mengapa kumismu sudah tumbuh begitu panjang bukia tertawa? Dari kecil aku hidup sendirian di gunung. Sahutnya. Belum pernah aku ketemu orang, maka itu aku tidak berpikir untuk cukur. Kojiye merogoh sakunya untuk mengeluarkan sebilah pisau kecil yang bergagang emas. Mari. Katanya. Lantas dengan memegangi muka orang, ia mulai mencukur. Bukia diam saja. Ia merasa pisau yang tajam itu mencukur kumisnya. Ia merasakan juga tangan yaknen halus dan lemas dari si Nona. Tanpa terasa, hatinya dakdikduk habis mencukur kumis dan janggut. Kojiye mencukur terus tenggorokan. Tiba-tiba ia tertawa dan berkata. Asal aku menggunakan sedikit saja tenaga, aku bisa memotong lehermu ini, maka terbanglah jiwamu. Kau takut tidak? Mati atau hidup, aku terserah pada kau, Nona. Sahut bukia. Mati di tanganmu, menjadi setampun aku senang. Kojiye membalik pisaunya, dan menekan keras ke leher. Mendadak ia membentak. Nih, jadilah kau sektan yang senang. Bukia kaget, tak sempat ia melawan. Tapi ia tak merasakan sakit, maka ia tersenyum. Senangkah kau? Tanya si Nona tertawa. Pemuda itu tertawa, ia mengangguk. Baru ia tahu bahwa ia dipermainkan. Habis mencukuri muka orang, Kojiye mengawasi. Ia mengong saja. Beberapa lama, lalu terdengar helaa nafasnya. Eh, kau kenapa? Tanya bukiai heran. Nona itu tak menyahuti, ia lantas memotong rambut orang, untuk dibikin sedikit pendek. Setelah itu ia membuat konde. Sebagai tusuk kondenya, ia meraut cabang pohon. Diriasi begitu, walaupun pakaiannya butut, bukiai tampak cakap dan gagah. Lagi-lagi si Nona menghela nafas. Gukoko. Katanya perlahan, kagum. Aku tidak sangka, kau sebenarnya berwajah begini tampan. Bukiai cepat menyahut, Nona itu tentu menyesali wajahnya sendiri. Maka ia berkata. Di dalam dunia ini, apa yang bagus? Di dalamnya suka mengeram apa yang jelek. Burung merah begitu indah bulunya tapi nyalinya beracun. Jengger burung booyan merah pun bagus sekali tapi racunnya bukan main. Demikian binatang lainnya, seperti ular, bagus dilihatnya tapi jahatnya berlebihan. Wajah tampan apa faedahnya? Yang penting hatinya baik. Mendengar itu si Nona tertawa dingin. Hati baik apa faedahnya? Ia tanya. Coba kau jelaskan. Ditanya begitu, Tio Bukiai tidak segera dapat menjawab. Dia tersentak sejenak. Siapa berhati baik? Dia tak dapat melukai orang. Katanya kemudian. Tidak mencelakai orang apakah kebaikannya? Tanya Kojiei. Jikalau kau tidak membunuh orang maka hatimu menjadi tenang. Bukiai menjelaskan. Jika aku tidak mencelakai orang, hatiku justru tidak tenang. Kata si Nona. Kalau aku mencelakai orang hingga hebatnya bukan kepalang hatiku barulah tenang dan girang. Bukiai menggelengkan kepala. Itu artinya kau merampas peri keadilan. Katanya. Si Nona ketawa dingin. Kalau bukan mencelakai orang, apa gunanya aku belajar ilmu cian ko ciat huko? Katanya. Kenapa aku mesti menyiksa diri, hingga menderita tak habisnya? Apa itu untuk main-main saja? Habis berkata ia mengeluarkan kotak kemalanya, membuka tutupnya dan memasukkan kedua telunjuknya ke dalam kotak tersebut. Sepasang laba-laba belang dalam kotak bergerak perlahan-lahan, lantas mereka menggigit kedua telunjuk itu. Si Nona menarik nafas dalam-dalam, kedua lengannya gemetaran, tandanya ia mengerahkan tenaga dalamnya melawan isapan laba-laba itu. Kalau si laba-laba mengisap darah si Nona, maka si Nona menyedot masuk racun kedua binatang itu ke dalam darahnya. Bukiai mengawasi saja. Ia melihat wajah si Nona bersungguh-sungguh, di kedua pelipisnya muncul warna hitam, lantas Nona itu mengertak gigi, tandanya ia menahan sakit. Selama sejenak, dari hidungnya keluar keringat menetes. Sekian lama Ko Je melatih ilmu itu. Sesudah kedua laba-laba mengisap puas darahnya, keduanya lantas melepaskan gigitannya, merebahkan dirinya untuk terus tidur pulas. Cahaya hitam di pelipis Ko Je lenyap dengan cepat, kulitnya menjadi segar kembali. Dia menghela nafas, Bukiai merasakan hawa nafas itu berbau harum, hanya berbeda, ia merasa kepalanya pusing mau pingsan. Itulah tandanya hawa itu beracun hebat. Ko Je yang meram sejak mula, memuka kedua matanya. Ia tersenyum. Sampai bagaimana latihan itu baru sempurna? Tanya Bukiai. Setiap laba-laba ini, menyahut si nona. Mestinya tubuhnya dari belang menjadi hitam, dari hitam menjadi putih. Dengan begitu habislah racunnya dan mati dengan sendirinya. Racunnya masuk dalam telunjukku. Untuk menjadi sempurna, aku mesti menghabiskan seribu laba-laba. Untuk mencapai puncak kesempurnaan, aku harus menghabiskan lima ribu sampai selaksa ekor masih belum cukup. Bukiai heran, hatinya jari. Dari mana didapatkan begitu banyak laba-laba belang? Tanyanya. Di satu pihak dia mesti dipelihara, supaya dia dapat beternak. Menyahut Ko Je. Di lain pihak dia mesti dicari di temat kehidupannya. Bukiai menghela nafas. Di kolong langit terdapat banyak sekali ilmu kepandayan, mengapa mesti menyakinkan yang begitu beracun? Katanya. Si Nona tertawa dingin. Memang amat banyak ilmu kepandayan di kolong langit ini, tetapi tidak ada satu yang dapat melawan ciat huciu ini. Katanya. Kau jangan anggap tenaga dalammu sudah mahir, jikalau nanti aku telah berhasil melatih, tidak nanti kau dapat bertahan, untuk satu tusukan saja telunjukku ini. Sambil berkata, si Nona menusuk batang pohon di dekatnya. Sebab dia belum mahir dengan ilmunya itu, jarinya hanya masuk setengah dim. Kenapa ibumu mengajar ilmu ini? Bukiai tanya pula. Ia heran. Apakah ibumu pun mempelajarinya juga? Mendengar disebut ibunya, metu kou chie tiba dua bersorot tajam dan bengis, bagaikan seekor raja hutan hendak menerkam manusia, ia lantas berkata nyaring. Siapa mempelajari cian kou chiat huciu ini, setelah ia menghabiskan delapan ratus ekor, hingga tubuhnya sudah penuh dengan racun, romannya berubah, dan setelah seribu ekor, romannya akan bertambah jelek. Ibuku telah menghabiskan hampir lima ratus ekor ketika ia bertemu ayahku. Ia kuatir ayah tak menyukainya karena romannya sangat jelek, ia terpaksa menghentikan latihannya. Kesudahannya ia menjadi wanita tanpa tenaga, tenaganya lenyap, umpama kata, ia tak sanggup menyebelih seekor ayam. Benar ia menjadi cantik tapi ia pun lantas dihinakan madunya serta kakakku. Ia tak dapat melawan, hingga akhirnya ia membuang jiwanya. Maka hektometer. Apa gunanya paras elok? Ibuku seorang wanita sangat cantik dan halus, tapi sebab tak mendapat anak laki-laki. Ayahku menikah pula. Sinar matubuk ia menyapu wajah nona itu. Jadinya kau-kau mempelajari ilmu. Katanya perlahan. Benar. Si nona menyahut cepat. Karena belajar ilmu ini, romanku jadi jelek begini, hingga laki-laki tak berbudi itu tidak memperdulikan lagi padaku. Jikalau nanti pelajaranku selesai, akan ku cari padanya. Bila di sisinya tidak ada lain wanita, ya sudah saja. Kau toh belum menikah dengannya? Tanya Bukie. Bukankah di antara kamu pun tidak ada janji ikatan jodoh? Hanya-hanya. Omonglah terus terang. Kata si nona. Takut apa? Bukankah kau hendak membilang bahwa aku menyintai dia sepihak saja, ialah hanya pihakku sendiri? Apa salahnya? Aku telah menyintai dia, maka aku larang dia mempunyai lain pacar. Dia tak berbudi, biarlah dia nanti merasai telunjukku ini, telunjuk Cian Ko Ciat Hu Ciu. Bukie tersenyum. Ia tidak mau mengadu omong pula. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa Ko Ciai bertabiat luar biasa sekali. Baik, ia sangat baik, tapi selagi gusar ia sangat galak dan tidak mengenal aturan lagi. Ia menjadi ingat pula kata dua guru besarnya, paman gurunya yang kesatu dan kedua, bahwa di dalam rimba persilatan ada perbedaan antara yang sesat dan yang lurus, maka ia percaya Cian Ko Ciat Hu Ciu ini ialah pelajaran sesat, bahwa ibunya Ko Ciei mungkin seorang sebangsa siluman. Karena ini, tanpa berasa, ia menjadi rada juri terhadap si nona Ko Ciai tak mendapat tahu apa yang orang pikir, ia berlari-lari keluar dan ke dalam, mondar-mandir, memetik berbagai macam bunga, maka di lain saat gubuk mereka telah terpajang rapih, menarik hati untuk dipandang. Ko Ciei, kata Bukiei. Setelah sakit kakiku sembuh, aku nanti pergi mencari daun obat-obatan untuk mengobati bengkakmu kamu yang beracun itu. Mendengar itu, si nona nampaknya ketakutan. Tidak, tidak. Katanya aku telah menyiksa diri sekian lama, baru ku peroleh kepandayan seperti ini. Apakah kau hendak memusnahkan kepandayanku? Bukan. Katanya cepat. Mungkin kita dapat memikir semacam obat. Memakai mana kepandayanmu boleh tak usah lenyap, asal keracunan di muka saja yang hilang tak berbekas. Tidak dapat. Si nona berkata pula. Bila ada semacam obat atau kera, mustahil ibuku tak mendapat tahu. Kepandayan ini adalah kepandayan turunan. Kupikir, yang bisa berbuat itu mungkin cuma tiap koi esian ou cenggu yang lihai ilmu pengobatannya, hanya sayang banyak tahu dia telah meninggal dunia. Kau kenal ou cenggu? Tanya bu kie. Kau jie mementang matanya, ia kelihatannya heran. Apa? Katanya. Adakah aneh untuk mengetahui dia? Nama tiap koi esian toh memenuhi seluruh negara. Siapakah yang tidak tahu? Ia menghela nafas, dan ia berkata pula. Taruh kata dia masih hidup, apakah gunanya itu? Dialah yang dijuluki melihat kematian tak menolong. Bukye tidak memilang apa-apa, akan tetapi di dalam hatinya, ia berkata nona ini sangat baik terhadapku, mesti aku balas kebaikannya ini. Dia tidak tahu semua kepandayannya tiap koi esian telah diwariskan kepada aku. Baiklah, sekarang aku jangan membilang apa dua padanya, hanya di belakang hari nanti, aku dayakan untuk mengobati mukanya ini, supaya dia kaget dan girang. Selama itu, langit sudah gelap, maka keduanya lantas rebah bersandar di batu gunung untuk tidur. Bukye dapat pulas, hanya tengah malam, ia mendusin dengan tiba-tiba, telinganya mendengar tagisan isak dua tertahan. Ketika ia membuka matanya, kawannya lagi menangis sedih. Ia mengulur tangannya merabat pundak nona itu, menepuk dua kali. Jangan nangis, Koujie. Ia menghibur. Jangan bersusah hati. Tapi justru karena ditegur, Koujie tidak dapat menahan lagi kedukaannya. Dengan menyendarkan kepalanya di pundak orang ia menangis mengerung dua. Kau kenapa Koujie? Bukye tanya perlahan. Ada apa? Apakah kau ingat ibumu? Benarkah? Koujie menggangguk perlahan. Ibu telah menutup mata. Katanya, aku jadi sebatang kera. Siapa juga tidak menyukai aku, siapa juga tidak mau baik denganku. Bukye menggunakan tangan bajunya untuk mengelapair matu nona itu. Aku menyukai kau, aku dapat berlaku baik terhadapmu. Sahut Koujie. Orang yang kucintai tidak perdulikan aku, ia memukul aku, ia pun mau menggigit aku. Lupakanlah kedua tidak berbudi itu. Kata Bukye aku akan menikah dengan kau, seumurku nanti akan perlakukan kau dengan baik. Tidak. Tidak. Koujie berseru. Tidak dapat aku melupakan dia. Jikalau lagi sekali kau menganjurkan aku melupakan dia, untuk selamanya aku tidak akan peduli padamu. Bukye heran, malu dan jengah. Syukur cuaca gelap, jika tidak, akan terlihat mukanya yang merah. Keduanya berdiam. Agu Koko, apakah kau gusar padaku? Kemudian nona itu bertanya. Aku tidak gusar, aku hanya menyesalkan diriku sendiri. Jawabnya. Tidak selayaknya aku bicara seperti barusan padamu. Tidak, tidak demikian. Kau bilang kau suka menikah denganku, bahwa seumurmu kau hendak perlakukan baik padaku. Senang aku mendengar kata duamu itu. Coba kau mengulangi sekali lagi. Tapi Bukye menjadi tidak senang. Kau tidak dapat melupakan orangmu itu perlu apa aku bicara lagi? Katanya. Kau jengah mencekal tangannya Bukye dan berkata dengan suara lemah lembut. Agu Koko, jangan kau gusar. Aku mengku bersalah. Kalau kau benar dua menikah denganku, ku bisa membutakan kedua matamu dan mungkin juga, aku akan mengambil jiwamu. Bukye kaget. Apa kau kata? Ia menegas. Sesudah kedua matamu buta, kau tak akan bisa melihat lagi romanku yang jelek. Katanya perlahan kau tak akan bisa lagi memandang lagi wajah nona ciu dari gubiyepe yang cantik manis. Andai kata, sesudah buta, kau masih juga belum dapat melupakan dia. Aku akan membinasakan kau dan kemudian mengambil jiwa sendiri. Ia memberi jawaban yang hebat itu dengan suara tenang dua saja, seolah dua apa yang dikatakannya adalah hal yang wajar. Waktu mendengar nona ciu dari gubiyepe, jantung bukie memukul terlebih keras. Mendadak, baru saja Kojie selesai bicara di kejauhan terdengar suara seorang tua. Nona ciu dari gubiyepe mempunyai hubungan apakah dengan kamu berdua? Kojie melompat bangun. Biat kot sutai. Bisiknya. Tapi, biarpun ia hanya berbisik, perkataannya sudah didengar oleh orang itu yang lantas saja menjawab. Benar, biat kot sutai. Waktu orang itu berbicara pertama kali, ia masih berada jauh tapi waktu bicara kedua kali, ia sudah berada di samping gubuk. Kojie mengenal bahaya. Ia sebenarnya ingin kabur dengan mendukung bukie, tapi sudah tidak keburu lagi. Sesaat kemudian, orang itu membentak dengan suara dingin. Keluar. Apa kamu mau bersembunyi seumur hidup? Sambil memapah dan menyekel tangan bukie, Kojie menyingkap tirai rumput dari gubuknya dan bertindak keluar. Dalam jarak kira dua setombak dari gubuknya, berdiri seorang pendekta tua yang rambutnya putih dan ia itu memang bukan lain daripada Ciyang Bun Jin Gubiyepe Biat Kot Sutai. Dari sebelah kejauhan mendatangi 12 orang yang kemudian berdiri berjejar di kedua samping pendekta wanita itu. Mereka itu adalah murid dua gubuknya pei empat nieko, pendekta wanita, empat orang wanita biasa dan empat laki dua yang berdiri di barisan belakang dan di antaranya mereka terdapat Teng Bin Kun dan Ciu Ciajia. Dalam kalangan gubiyepe selama beberapa turunan, yang memegang tampuk pimpinan selalu wanita dan murid lelaki tidak pernah diberikan pelajaran ilmu silat yang paling tinggi, sehingga oleh karenanya, kedudukan murid lelaki lebih rendah daripada murid wanita. Dengan sorot metu dingin, tanpa mengeluarkan sepatah kata, Biat Kot Sutai mengawasi Kojie. Mengingat kebinasaan Kiai Xiaohu, bu Kiai sangat berkhawatir. Sambil menyandarkan diri di punggung Kojie, diam dua dia mengambil keputusan, bahwa jika si pendeta wanita menyerang, mestipun mesti binasa, ia akan mengadu jiwa. Beberapa saat kemudian, Seraya mengeluarkan suara di hidung, Biat Kot mengenok ke arah Tian Bin Kun dan bertanya apa budak kecil itu. Benar. Jawabnya. Tiba dua. Krak, krak. Kojie mengeluarkan suara kesakitan, tulang kedua pergelangan tangannya patah, dan ia rebah dalam keadaan pingsan. Bu Kiai sendiri terpaku dan ternganga. Ia hanya melihat berkelebatnya bayangan warna abu dua dan Kojie sudah terguling. Dengan kecepatan luar biasa ia menyerang, dan dengan kecepatan luar biasa pula, ia balik ke tempatnya yang semula, di mana ia kembali berdiri tegak bagaikan satu pohon tua di tengah malam yang sunyi itu. Gerakan yang secepat itu sudah mengaburkan metu bu Kiai yang jadi terkesima dan hanya bisa mengawasi tanpa berdaya. Sesudah memperlihatkan kepandainya, denga sorot metu bengis biat kot mengawasi bu Kiai. Pergi. Bentaknya. Ciuci jiak maju setindak dan berkata seraya membungkuk. Suhu ia tidak dapat berjalan, mungkin kedua tulang betisnya patah. Buatlah dua buah soat kio untuk membawa mereka, memerintah sang guru, soat kio semacam kereta salju tidak beroda. Murid dua itu mengiakan dan kecuali Teng Bin Kun yang belum sembuh dari lukanya, mereka segera melakukan apa yang diperintah. Sesudah selesai, dua orang murid wanita lalu mengangkat kio jie dan lalu menaruhnya di kereta yang satu, sedang dua orang murid pria menaruh bu Kiai di kereta yang lain. Sambil menyarat kedua kereta itu, mereka mengikuti biat kot ke arah barat. Dengan penuh kekhawatiran, bu Kiai memasang kuping untuk mendengari gerak-gerik kio jie. Sesudah melalui belasan li, barulah ia mendengar rintihan si nona. Kio jie bagaimana keadaanmu? Tanyanya dengan suara nyaring. Apakah kau mendapat luka di dalam? Dia mematahkan pergelangan tanganku. Tapi aku tidak mendapat luka di dalam. Jawabnya, bagus. Kata bu Kiai. Gunakanlah sikut kiri untuk mementur lengan kananmu, tiga cun lima hun di bawah tekukan lengan. Sesudah itu, gunakanlah sikut kananmu untuk mementur lengan kiri, tiga cun lima hun di bawah tekukan lengan. Dengan berbuat begitu, rasa sakit akan berkurang. Sebelum kodie menjawab, biat kod sudah mengeluarkan suara ih. Dan mengawasi bu Kiai dengan mat mendelik bocah. Kau mengerti ilmu ketabiban. Katanya siapa namamu? Aku Shiken, namaku Agu. Jawabnya, siapa gurumu? Tanya pula si nenek. Guruku adalah tabib kampungan. Menerangkan si bu Kiai. Biarpun kuberitahukan namanya, Sutai pasti takkan mengenal namanya. Biat kot mengeluarkan suara di hidung dan tidak mendesak lagi. Sampai Fajar menyingsing barulah rombongan itu mengasuh dan makan makanan kering, Ciu Jack membawa beberapa bakpau dan memberikannya kepada bu Kiai serta Kojie. Melihat bu Kiai yang sesudah dicukur, barulah menjadi pemuda tampan, diam dua ia merasa heran dan kagum. Sesudah mengasuh kurang lebih dua jam, mereka meneruskan perjalanan ke arah barat. Sesudah berjalan tiga hari, bu Kiai menarik kesimpulan, bahwa dalam perjalanan itu, rombongan Gubi YP mempunyai tugas yang sangat penting. Baik waktu berjalan, maupun waktu mengasuh, kecuali sangat perlu semua orang menutup mulut rapat dua seolah dua mereka manusia gagu. Tapi tugas apakah yang mau ditunaikan mereka? Bu Kiai tak dapat menjawab. Selama beberapa hari itu tulang betis Bu Kiai yang patah sudah bersambung pula seperti sedia kala dan ia sebenarnya sudah dapat berjalan lagi. Tapi ia saja tidak memperlihatkan kesembuhannya itu, malah ia sering merintih untuk mengelabui Biat Kout. Ia ingin menunggu kesempatan baik untuk kabur bersama dua Kout. Kesempatan itu belum datang, sebab mereka masih berjalan di tanah datar. Sehingga kalau kabur belum jauh ia tentu sudah dibekuk lagi. Maka itu, ia bersabar terus. Pada waktu mengasuh ia mengobati luka Kout dan Biat Kout pun tidak menghalang-halanginya. Sesudah selang dua hari lagi pada suatu lohor, rombong Biat Kout tiba di gurun pasir. Selagi enak berjalan, sekonyong dua terdengar suara tindakan kuda yang mendatangi dari sebelah barat. Biat Kout segera memberi perintah dengan gerakan tangan dan semua murid lalu menyembunyikan diri di belakang bukit pasir. Dua di antaranya menghunus pedang pendek dan mengarahkan ujungnya ke arah punggung Bu Kiai dan Kojiei. Sudah terang mereka mau menyerang musuh dan kalau dua tawanan berani berteriak, kedua pedang pendek itu pasti digunakan. Tak lama kemudian, kuda dua itu sudah mendekati. Melihat tapak dua kaki, para penunggang kuda menahan tunggangannya. Tiba dua ceng sisutai mengangkat Hut Im, kebutan yang dapat digunakan sebagai senjata, dan dengan serentak sebelas murid Gu Biye Pei melompat keluar dari belakang bukit pasir. Bu Kiai mengawasi dan melihat empat penunggang kuda yang semuanya mengenakan jubah warna putih. Sambil membentak keras, keempat orang itu lalu mencabut senjata dan pertempuran lantas saja terjadi. Semua siluman dari Mo Kau. Satu pun tak boleh dikasih lolos. Teriak Cheng Shi. Walaupun dikepung musuh yang berjumlah lebih besar, keempat orang itu melawan dengan gagahnya. Tapi kedua belas murid Gu Biye Pei yang kali ini mengikut biat kot kesihat adalah murid dua pilihan. Baru bertempur tujuh delapan jurus, tiga anggota Mo Kau sudah roboh dari tunggangannya, sedang yang keempat, sesudah melukai seorang murid Gu Biye, coba melarikan diri. Tapi baru saja kabur beberapa tombak, ia telah kena di candak Cheng Hian. Turun kau. Bentak si Nia Kou seraya mengebut betis kiri orang itu dengan hutinnya. Dia coba menangkis dengan goloknya. Bagaikan kilat Cheng Hian mengubah pukulannya dan mengebut kepala musuh. Pukulan yang hebat itu hampir tepat pada sasarannya dan orang itu terguling dari kudanya. Tapi orang itu alot dan nekat. Dalam keadaan terluka berat, ia masih bisa balas menyerang dengan tujuan untuk mati bersama dua musuhnya. Sambil mementang kedua tangannya ia menubruk. Untung saja Cheng Hian keburu berkelit dan mengebut dadanya. Pada saat itulah, tiga ekor merpati putih terbang dari sangkarnya yang tergantung di leher kuda. Jangan main gila. Bentak Cheng Hian seraya mengibas lengan jubahnya dan tiga butir Tielian Kou, biji teratai besi, menyambar ke arah tiga burung itu. Dua di antaranya jatuh, tapi yang satu dapat terbang terus sebab si jubah putih berhasil memukul sebutir Tielian Kou dengan busur besinya. Semua murid Gubie menimpuk dengan senjata rahasia mereka, tapi burung itu sudah terbang jauh. Cheng Hian mengibas tangan kirinya dan empat murid lelaki lalu menyeret ke empat musuh yang roboh itu, tapi kemudian berdiri tegak di hadapan kakak seperguruannya. Selama pertempuran, biat Kou hanya mengawasi sebagai penonton, ia pun tak bergerak waktu murid duanya menimpuk burung dengan senjata rahasia. Terhadap Kou Jie dia turun tangan sendiri, suatu tanda bahwa ia memandang tinggi terhadap Kou Jie, kata Bukia di dalam hati. Mungkin sekali karena patahnya tulang pergelangan tangan Teng Bin Kun. Kalau mau, dengan mudah ia akan bisa membinasakan merpati yang ketiga, mengapa dia diam saja? Mana waktu itu Cheng Hie, Cheng Hian dan murid dua utama lainnya sudah mendapat nama besar dalam merimba persilatan. Satu saja sudah cukup untuk menghadapi gelombang besar. Maka itulah dalam menghadapi beberapa murid Mokou, biat Kou tidak perlu turun tangan sendiri. bahwa Cheng Hie dan Cheng Hian sudah turun ke dalam gelanggang, padahal kekatnya berarti memandang tinggi kepada beberapa musuh itu. Sementara itu, seorang murid wanita sudah menjemput kedua bangkai merpati itu dan mencopot sebuah bumbung kecil yang melekat pada kaki seekor burung. Ia mengeluarkan segulung kertas dari bumbung dan menyerahkannya kepada Cheng Hie yang lalu membuka dan membacanya. Suhu, kata Cheng Hie. Mokou sudah tahu rencana untuk mengepung dan membasmi Kong Benteng, surat ini adalah untuk meminta bantuan dari Pahdi Ye Kau. Sebahis berkata begitu, ia membaca lagi surat yang satunya. Isinya sama jua. Katanya, Sungguh sayang yang seekor dapat meloloskan diri. Sayang apa? Kata Cheng Guru dengan suara dingin. Makin banyak mereka berkumpul, makin baik lagi. Tak usah berabe mencari-cari mereka di berbagai tempat. Mendengar disebutkannya nama Pahdi Ye Kau. Bukie terkejut. Kau Kau Pahdi Ye Kau adalah kakek luarku. Pikirnya. Hektometer, Sombong sungguh nenek bangkotan itu belum tentu ia dapat melawan guakong. Semula ia menunggu dua kesempatan untuk kabur bersama dua kou jie. Tapi sekarang ia membatalkan niatnya itu sebab ingin menyaksikan keramaian yang bakal terjadi. Siapa lagi yang diundang kamu? Cheng Hie bertanya kepada keempat tawanannya dengan suara bengis. Mengapa kamu tahu bahwa enam partai akan membasmi Mokau? Sekonyong dua keempat orang itu tertawa terbahak dua dengan muka menyeramkan. Sehabis tertawa, dia roboh serintak dan tidak berkutik lagi. Semua murid gubie terkejut, dua di antaranya membungkuk untuk menyelidiki. Suci Ye. Teriak mereka. Semua mati. Sambil mengawasi muka keempat mayat itu, Cheng Hie berkata dengan nada gusar. Mereka makan racun. Racun itu sangat hebat. Geledah badannya. Memerintah Cheng Hie. Empat murid lelaki segera membungkuk dan menggerakkan tangan untuk merogoh saku mayat. Hati-hati. Kata Ko Chie Jiak. Di dalam saku mungkin tersembunyi benda beracun. Keempat lelaki itu terkejut. Mereka segera merobek saku mayat dua dengan menggunakan golok dan benar saja, dalam setiap saku terdapat seekor ular kecil yang sangat beracun. Tanpa peringatan Nona Chiu, mereka tentu sudah binasa. Hari ini untuk pertama kali kamu berurusan dengan orang dua agama siluman. Kata Biat Kot dengan suara dingin. Mereka berempat hanyalah orang dua yang tidak ternama tapi sudah begitu beracun. Kalau bertemu dengan jago dua mo kau apakah kamu masih bisa pulang ke Godwie dengan masih bernafas? Ia mengeluarkan suara di hidung dan berkata pula Cheng Hieka sudah cukup tua, tapi kau masih tetap sembrono. Kau masih kalah dari Chiu Jiak. Paras muka murid itu berubah merah dan ia membungkuk untuk menerima teguran sang guru. Malam itu mereka bermalam di gurun pasir dengan menyalakan sebuah perapian yang cukup besar. Dengan bergilir mereka membuat penjagaan karena mereka tahu bahwa daerah itu adalah tempat keluar masuknya orang dua mo kau. Kira dua tengah malam dari kejauhan tiba dua terdengar keleneng unta yang mendatangi ke arah mereka. Semua orang tersadar dan bersiap sedia. Suara keleneng itu semula mendatangi dari arah barat daya, tapi sesaat kemudian suaranya berpindah ke barat laut. Beberapa saat kemudian, suara itu muncul di sebelah timur laut. Semua murid gubiye heran tak kepalang. Bagaimana bisa begitu? Biar bagaimanapun jua, seekor unta takkan bisa lari secepat itu, sebentar ke barat, sebentar ke timur dan sebagainya. Suara keleneng makin nyaring, suatu tanda unta itu sudah mendekati. Mendadak suara itu terdengar gencar sekali, seperti juga binatang itu kabur dengan kecepatan luar biasa. Orang dua gubiye yang baru pernah menjelajah lautan pasir, jadi bingung dan berkhawatir. Sahabat, perlihatkan dirimu. Teriak biat kot. Permainan gilamu bukan perbuatan seorang berilmu. Suara yang disertai luakang itu menempuh jarak beberapa ali dan benar saja, sesudah si nenek berteriak suara keleneng tidak terdengar lagi. Sampai pagi tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Malamnya kira dua tengah malam, suara keleneng terdengar pula, sebentar jauh sebentar dekat, sebentar di sana, sebentar di sini. Biat kot berteriak lagi. Tapi kali ini teriakannya tidak mempan lagi. Suara keleneng tidak menghiraukannya. Selang beberapa lama, sesudah puas mengganggu, suara itu menghilang dengan tiba dua. Bukyai dan Kojiye saling mengawasi sambil tersenyum. Biarpun tak dapat memecahkan keandahan suara itu, mereka tahu bahwa itu semua adalah perbuatan orang pentolan mokau. Bahwa orang dua gubiye jadi kebingungan sangat menyenangkan hati mereka. Dengan rasa mendongkol biat kot mengibaskan diri untuk mengasuh. Tak lama kemudian suara keleneng terdengar lagi, tapi orang dua gubiye tidak memperdulikannya. Selang beberapa lama suara itu menuju ke utara dan lalu menghilang. Si Untar rupanya tahu, bahwa gangguannya tidak digubris lagi. Pada keesokan paginya semua orang berkemas untuk berangkat. Sekonyong dua bukya dan Kojiye mengeluarkan suara tertahan sebab di dekat mereka kelihatan berbaring seorang tak dikenal yang sedang menggeras. Tubuh orang itu, dari kepala sampai di kaki, tertutup dengan selimut seolah dua sesosok mayat. Semua murid gubiye terkesinap. Guru mereka memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Setiap desiran angin, bahkan jatuhnya selembar daun, tak akan lolos dari pendengarannya. Mana bisa seorang manusia menyatroni tanpa diketahui? Di lain saat, dua murid gubiye sudah menghunus pedang dan mendekati orang itu. Siapa kau? Bentaknya. Tapi orang itu terus mendekur. Dengan ujung pedang, salah seorang menyontek selimut dan yang sedang tidur pulas ternyata seorang pria yang menggenakan jubah panjang. Cheng Hie mengerti, bahwa seorang yang mempunyai nyali begitu besar tentulah bukan sembelarangan orang. Ia maju setindak dan bertanya siapa tuan. Perlu apa tuan datang kesini? Tapi ia tetap tak memperdulikan suara menggarosnya semakin keras. Melihat lagak orang itu yang dianggap sangat kurang ajar, Cheng Hie naik darahnya. Dengan gusar ia mengangkat hutim dan menghantam pinggangnya. Hur! Semua orang terkesinap dan mendungak ke atas. Apa yang sudah terjadi? Entah bagaimana, hutim Cheng Hian sutai terbang ke atas, terbang lurus sampai tingginya belasan tombak. Tiba dua terdengar teriakan biat kot. Cheng Hian, awas hampir berbareng dengan teriakan itu, tubuh si jubah panjang sudah melesat beberapa tombak jauhnya dan apa yang hebat, Cheng Hian telah tertawan. Sambil mendukung tawanannya, lelaki itu lari bagaikan terbang. Cheng Hie dan seorang saudari seperguruannya yang bernama So Bong Cheng, segera menghunus senjata dan terus mengubar. Tapi gerakan orang itu cepat luar biasa dan dalam sekejap, dia sudah lari jauh. Seraya mengeluarkan siulan nyaring, biat kot turut mengubar sambil mencekali etian kiam. Kepandaian Chiang Bun Jin dari Gubi Ye Pei tentu saja lain daripada yang lain. Dalam beberapa saat saja, biat kot sudah melewati kedua muridnya dan di lain detik, sinar hijau dari Ie Hian kiam menyambar punggung si jubah panjang. Tapi orang itu mempunyai kegesitan yang menakjubkan. Bagaikan kilat, ia berhasil menyelamatkan diri dari tikaman yang dasyat itu. Biarpun sedang mendukung Cheng Hian, kecepatan lari si jubah panjang ternyata tidak kalah dari pengejarnya. Bukan saja begitu, ia bahkan juga seakan dua seperti mau memperlihatkan kepandainya, karena sebaliknya daripada kabur terus, ia lari berputaran, memutari murid dua Gubi Ye Pei yang menonton dengan mulut ternganga. Beberapa kali biat kot menikam, tetapi tikamannya selalu jatuh di tempat kosong. Sesudah menudak duaan, barulah Hudik Tim Cheng Hian jatuh ke tanah. Sesaat itu, Cheng Hia dan So Bong Cheng sudah berhenti mengubar dan bersama saudari-saudara seperguruannya, mereka mengawasi ubar duaan itu sambil menahan nafas. Kedua tokoh itu berlari dua bagaikan terbang dengan menggunakan ilmu ringan badan. Betapa tinggi ilmu mereka dapat membayangkan dengan melihat kenyataan, bahwa debu dan pasir tidak beterbangan akibat injakan kaki mereka dengan hati berdebar. Dua murid dua Gubi Ye mengawasi Cheng Hian yang dibawa lari tanpa berkutik. Semua orang tahu, bahwa kakak seperguruan itu berkepandain tinggi dan sudah mewarisi sebagian besar ilmu guru mereka. Kera bagaimana ia bisa dibekuk secara begitu mudah dan sudah ditawan, sedikit pun tidak berdaya lagi? Sebenarnya mereka ingin sekali mencegat musuh yang tengah diubar itu. Tapi mereka tidak berani berbuat begitu, karena khawatir digusari seng guru, sebab bantuan tersebut berarti merosotnya nama besar Biat Kotsutai. Maka itulah mereka hanya menonton dengan metu, terbelalak. Dalam sekejap si jubah panjang dan Biat Kotsutai sudah membuat tiga putaran. Meskipun si nenek sudah mengeluarkan seantara kepandainya, ia tetap tidak dapat menyusul musuh. Jarak antara mereka tidak berubah. Biat Kotsutai masih ketinggalan beberapa kaki di belakang si jubah panjang. Dengan mengingat, bahwa orang itu berlari dua sambil mendukung Cheng Hian yang beratnya kira 200 kati, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa dalam ilmu ringan badan, ia lebih unggul setingkat daripada si nenek kau tua. Sesudah menonton beberapa lama, Bukie menarik ujung baju Chio Jies Raya berbisik Mari kita kabur. Tidak, keramaian ini tidak bisa tidak ditonton sampai habis. Jawab si Nona. Pada waktu mereka lari pada putaran keempat, orang itu tiba dua memutar badan dan melemparkan Cheng Hian ke arah gurunya. Karena merasa sambaran angin yang sangat dasyat, buru dua Biat Kotsut menghentikan tindakannya dan mengarahkan tenaga Cian Kin, tenaga seribu kati. Akan kemudian, sambil mengarahkan lewekang, ia menyambuti tubuh muridnya. Orang itu tertawa terbahak dua. Enam partai besar mau mengepung dan membasmi Kong Bengteng. Katanya ha, ha ha mungkin tak begitu gampang. Sehabis berkata begitu, lari ke jurusan utara. Waktu ubar dua andebu dan pasir sama sekali tak bergerak. Tapi sekarang, di jalanan yang dilaluinya pasir kuning mengepul ke atas, seolah dua seekor naga kuning yang menutupi bayangnya. Semua murid gubiye segera menghampiri dan berdiri di sekitar guru mereka. Paras muka Biat Kotsut merah padam. Ia berdiri tegak sambil mendukung Cheng Hian tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Cheng Hian suci ye. Mendadak soobong Cheng berseru. Ternyata Cheng Hian sudah tak berfernyawa lagi, mukanya kuning dan pada tenggorokannya terdapat luka. Semua murid wanita lantas saja menangis keras. Nangis apa? Bentak sang guru. Kubur dia. Semua orang segera berhenti menangis dan lalu mengubur jenazah Cheng Hian. Sesudah penguburan selesai, sambil membungkuk Cheng Hie berkata, Suhu, siapa manusia siluman itu? Kami harus mengenal dia untuk membalas sakit hatinya Cheng Hian sumuai. Kalau tak salah, dia adalah Cheng Ek Hok Ong, yaitu salah seorang raja, Ong, dari Mokau. Jawabnya dengan suara dingin. Sudah lama ku dengar, bahwa ilmu ringan badan orang itu tiada bandingannya di dunia. Nama besarnya ternyata bukan omong kosong. Kepandainya banyak lebih tinggi daripada aku, Cheng Ek Hok Ong Raja Kelelawar bersayap hijau, semenjak menyaksikan kekejaman Hiat Kotsutai, Bukie membenci nikau tua itu. Tapi sekarang ia merasa kagum dan mengakui, bahwa ia masih kalah jauh dari si nenek. Dalam menghadapi kecelakaan, nenek itu masih bisa berlaku begitu tenang dan masih bisa memuji kepandain musuhnya. Sikap itu adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi dari sebuah partai persilatan yang besar. Hektometer, dia sama sekali tak berani beradu tangan dengan suhu dan terus lari ngiprit. Kata Teng Binkun dengan suara marah yang dibuat-buat. Eng Hiong apa dia? Eng Hiong orang gagah, Seng Guru mengeluarkan suara di hidung. Mendadak tangannya melayang dan menggaplok mulut si perempuan si Teng. Aku tak dapat menyusul dia dan tak dapat menolong jiwa Cheng Hian. Kata Biat Koot. Dialah yang menang. Siapa menang siapa kalah semuanya orang tahu. Nama Eng Hiong diberikan oleh orang lain. Apakah kita bisa memberi julukan Eng Hiong pada diri sendiri? Selembar muka Teng Binkun kemerah-merahan, bahana malunya. Ia membungkuk seraya berkata. Murid salah, murid tahu kesalahan sendiri. Suhu, siapa itu Cheng Eik Hok Ong? Tanya Cheng Hie. Bolehkah Suhu memberi penjelasan kepada kami? Biat Koot tak menjawab. Ia mengibaskan tangannya sebagai perintah supaya rombongannya meneruskan perjalanan. Sesudah Toa Suci mereka membentur tembok, murid-murid yang lain tentu saja tak berani banyak bicara. Mereka segera berjalan dengan hati duka. Malam itu mereka menginap di samping sebuah bukit pasir dan membuat sebuah perapian yang besar. Bagaikan patung, Biat Koot mengawasi tumpukan api yang berkobar-kobar. Bukie mengerti bahwa nenek itu bersusah hati. Gobi Yepe adalah sebuah partai persilatan yang namanya Tersohor di Kolong Langit. Kali ini dengan membawa jago-jago partai tersebut Biat Koot menjelajahi wilayah barat, Si Ek. Tapi sebelum bertempur, salah seorang muridnya yang berkepandaian tinggi sudah mesti mengorbankan jiwa. Bukankah kejadian itu menyedihkan dan memalukan? Melihat guru mereka belum tidur, semua murid juga tidak berani tidur. Kurang lebih mereka satu jam tanpa mengeluarkan sepatah kata. Tiba-tiba Biat Koot mendorong dengan kedua tangannya dan bete-tete. Api yang berkobar-kobar itu menjadi padam. Bukie terkejut. Penaga dalam Melonia itu sungguh hebat. Pikirnya. Mereka sekarang berada dalam kegelapan, tapi tak satu pun berani bergerak. Gurun pasir itu sunyi bagaikan kuburan, sedang sinar rembulan yang remang-remang memberikan pemandangan yang mendukakan hati. Melihat keadaan begitu, dalam hati Bukie muncul rasa kasihan. Apakah Gobi Yepe akan hancur namanya di wilayah barat? Tanyanya dalam hati. Apakah rombongan jago-jago ini akan terbasmi musnah seantronya? Mendadak Biat Koot membentak. Padamlah api siluman. Musnahlah api iblis. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata pula dengan suara perlahan. Mokau, agama iblis, memandang api sebagai nabi dan memuja api sebagai malaikat sesudah Yopo Tian, Beng Chun Kau Chu atau pemimpin agama meninggal dunia. Mokau tak mempunyai lagi kau ko. Kedua Kong Beng Su Chia, keempat Hu Kau Ho Atong dan kelima Chi Yang Kiai Su Yaitu Kin Bok Sui Hwe dan Tau semua ingin merebut kedudukan pemimpin dan mereka jadi bermusuhan saling membunuh. Oleh karena adanya kejadian itu, Mokau jadi lemah. Mungkin memang sudah ditakdirkan bahwa partai yang lurus bersih akan menjadi makmur sedang kaum siluman dan kaum susat akan musnah. Kalau di dalam Mokau tidak terjadi perpecahan tak gampang orang bisa mengkempurnya, Beng Chun Kau Chu pemimpin agama, Kong Beng Su Chia Utusan Terang Benderang, Ho A Kau Ho Atong Raja Pelindung Agama, Chi Yang Kiai Su Utusan yang memegang bendera, bendera itu berjumlah lima, yaitu Kim, Bok, Sui, Hwe, dan Tau. Nama-nama itu adalah pangkat-pangkat dalam Beng Kau atau Agama Terang Orang-orang luar. Semenjak Bokie, maka setiap kali ia menanyakan kedua orang tuanya selalu mengeget dan memperlihatkan rasa tidak senang. Ayah angkatnya pun tidak memberi keterangan. Maka itu sampai sekarang ia masih belum tahu apa sebenarnya Mokau. Waktu ia mengikuti Tai Su Hu Tio Sem Hong, orang itu juga sangat membenci Mokau. Saban-saban nama agama. Itu disebutkannya si kakek selalu memberi nasihat dan peringatan keras bahwa ia tidak boleh dekat-dekat dengan orang Mokau. Belakang ia bertemu dengan Ong Chenggu, Ong Lankou, Xiang Gie Chun, Chietat, Kogo Anciang dan yang lain dan mereka itu adalah anggota-anggota Mokau. Ia mendapat kenyataan bahwa mereka oleh karenanya mau tidak mau ia harus menarik kesimpulan bahwa lagak lagu orang-orang itu agak aneh dan sukar dimengerti oleh orang luar. Sekarang, demi mendengar peraturan biat kot semangatnya lantas saja terbangun dan dia segera memasang kuping dengan sepenuh perhatian. Biat kot meneruskan penuturannya. Dari satu ke lain keturunan, seorang Beng Chun Kowocu memegang serupa benda yang merupakan semacam tanda kekuasaan. Benda itu dinamakan Seng Hwe Eleng, tanda kekuasaan api nabi. Tapi pada waktu Kowocu turun ke 31 memegang pimpinan, entah bagaimana Seng Hwe Eleng itu hilang. Maka itu Kowocu-Kowocu yang belakangan sudah tak punya tanda kekuasaan, walaupun ia memiliki kekuasaan sebagai pimpinan tertinggi. Yopo Tian mati mendadak, entah diracuni, entah dibunuh orang. Tak seorang pun yang tahu jelas. Dalam kalangan Mokau lantas saja terjadi kekalutan. Sebab mati mendadak, Yopo Tian tidak menunjuk ahli warisnya. Dalam Mokau terdapat banyak sekali orang pandai, sehingga yang pantas menjadi Kowocu, sedikitnya ada lima atau, namanya Wiet Xiao bergelar Ceng Ek Hongong. Murid-murid Gou Biye saling mengawasi. Nama Ceng Ek Hongong Wiet Xiao belum pernah didengar mereka. Sesudah berdiam sejenak, Biat Kot berkata pula orang itu belum pernah datang ke Tionggoan. Sepak terjang orang-orang Mokau waneh dan sembunyi-sembunyi sehingga walaupun kepandainya sangat tinggi, namanya tidak dikenal di daerah Tionggoan. Tapi Pah Biye Eng Hong Intian Ceng dan Kim Mo Seong Chia Sun sudah dikenal kamu, bukan? Bukye terkejut sedang cuci mengeluarkan seruan tertahan. Biat Kot melirik mereka dengan sorot metu, tajam. Suhu apakah kedua orang itu anggota Mokau? Tanya Ceng Hia dengan suara heran. Keempat raja, Ong, dari Mokau adalah Cie, Pah, Kim dan Ceng, ungu, putih, kuning emas, dan hijau, menerangkan Sang Guru. Pah Biye seorang raja dan Ceng Ek pun seorang raja. Ceng Ek berkedudukan paling rendah, tapi kepandainya sudah disaksikan. Maka itu betapa tinggi kepandainan Pah Biye dan Kim Mo dapatlah ditaksir-taksir. Karena sakit hati, Kim Mo Seong jadi seperti orang gila dan melakukan perbuatan-perbuatan durhaka. Pada 20 tahun berselang, dengan mendadak ia membunuh orang tidak berdosa. Sekarang orang tidak tahu kemana dia pergi dan menjadi sebuah teka teki dalam rimba persilatan. Mengenai Ntian Ceng, sesudah gagal dalam merebut pimpinan dalam Mokau, dalam gusarnya ia mendirikan Pah Biye Kau. Dia sakit penyakit ingin menjadi pemimpin agama. Semula kita menduga bahwa sesudah meninggalkan Mokau, Ntian Ceng sudah putus hubungan dengan Kong Beng Teng. Tak dinyana, waktu menghadapi bahaya, Kong Beng Teng masih sudi meminta pertolongan Pah Biye Kau. Mendengar itu, Bukye jadi bingung dan berduka. Ia tahu, bahwa sepak terjang ayah angkatnya dan kakek luarnya aneh-aneh dan susat sehingga mereka dibenci oleh orang-orang dari partai lurus bersih.